Halo teman-teman balik lagi di video kali ini mama aku bikin ikan tongkol pedas ini tuh enak banget dan pedasnya nampol banget teman-teman yuk kita lihat cara buatnya dan bahan-bahannya teman-teman pertama-tama disini ada 800 gram ikan tongkol yang dipotong-potong kemudian dicuci bersih lalu dilumurin dengan sedikit perasan jeruk nyipis dan sedikit garam kemudian ada 13 buah cabai rawit merah kemudian ada 7 buah cabai keriting 4 buah tomat besar yang sudah dipotong-potong kemudian ada juga 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh penyedap rasa ayam 1 sendok teh asam jawa minyak goreng secukupnya oh iya teman-teman ada bahan yang lupa yaitu 10 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih ya teman-teman yuk kita lihat cara bikinnya teman-teman pertama-tama teman-teman panasin wajan kemudian teman-teman masukin minyak setelah minyaknya panas teman-teman masukin ikan tongkolnya yang sudah dilumuri dengan perasan jeruk nipis dan juga sedikit garam kemudian tinggal teman-teman goreng ikan tongkolnya sampai mateng deh nah sekarang kita buat bumbunya ya teman-teman sambil menunggu ikannya matang pertama-tama teman-teman masukin cabai rawit dan cabai keritingnya kemudian diulek lalu teman-teman juga jangan lupa buat masukin garamnya lalu diulek ya teman-teman tapi uleknya jangan terlalu halus jadi kayak ulek-ulek kasar gitu loh teman-teman oke teman-teman nah teman-teman ini dia bahan-bahannya yang ketinggalan tadi ya yaitu 10 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih kemudian teman-teman masukin ke dalam campuran sambilnya atau bumbunya ya terus teman-teman lanjut ulek lagi sampai rata kemudian setelah ulekannya udah lumayan halus tapi agak-agak kasar gitu teman-teman juga jangan lupa buat masukin 1 sendok makan asam jawanya kemudian teman-teman lanjut ulek lagi ya selamat menikmati setelah bumbu yang tadi kita buat itu udah halus teman-teman nah sekarang kita angkat ikannya jangan sampai gosong ya teman-teman diangkat teman-teman juga jangan lupa buat sisain sedikit minyak goreng yang kita habis pakai untuk goreng ikan tadi ya teman-teman kemudian teman-teman tumis bumbunya jangan lupa ya teman-teman untuk bumbunya ditumis ya ya teman-teman selamat menikmati nah teman-teman setelah bumbu yang tadi kita buat sudah ditumis ya kemudian teman-teman masukin tomat ini tuh bakal bikin masakan ikan tongkol pedasnya makin enak teman-teman jangan lupa masukin ya kemudian teman-teman juga jangan lupa buat masukin gula gula ya teman-teman dan juga penyedap rasa ayamnya kemudian itu tadi garam yang sisanya kemudian diaduk lagi sampai rata nah sekarang kita masukin ikan tongkolnya teman-teman yang sudah digoreng ya keliatan yummy banget kan teman-teman ini tuh enak banget apalagi kalau kita makannya pakai nasi hangat aduh teman-teman itu enak banget 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 tinggal di masak sampai matang nah teman-teman ikan tongkol pedasnya udah jadi yummy banget kan makasih ya teman-teman udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya dadah selamat mencoba dadah selamat mencoba selamat mencoba